Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya Mana Pak Cicuan? Pisa nggak? Nganjutkan Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman Terputuslah, bergaulah, terbujurlah sendirian, diri terbungkus Nah pada halal ini yang diundang jangan hanya orang Islam saja Orang agama lain juga harus diundang Karena kita hidup ini salahnya bukan hanya kepada orang Islam saja Ada tetangga yang non-Islam Diundang tidak? Nah harus Harus diundang Karena kita itu salahnya Jangankan manusia, andaikan semut bisa bicara Sampai kasih undangan Semut, bayi ini anakmu harusnya tak injek Sampai tak undangnya halal lebih halal Dan halal bi halal itu Pak Yang utama adalah halal bi halal terhadap diri kita sendiri Kepada orang lain itu nanti Asal kita sudah bisa halal bi halal dengan sendiri Diri sendiri, damai dengan diri sendiri Insya Allah ngadepi siapapun damai Tapi kalau kita dengan diri sendiri itu tidak damai Maka ngadepi siapapun pun akan rawan dan sulit untuk damai Saya bertanya Kalau sampean hidup ini antara sesama warga RW14 RT4 ini tidak rukun Kira-kira ketika ditanya malaikat itu bisa jawab atau tidak? Bisa jawab atau tidak? Pada saat itu sudah tidak butuh orang pinter Tapi butuh orang yang di dunianya bagaimana? Kalau di dunianya rukun Walaupun gak bisa bahasa Arab Malaikatnya tanya bahasa Arab Bisa jawab Tapi walaupun hidupnya bisa bahasa Arab Tapi hidupnya tidak rukun Gak bisa bahasa Arab Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa insyaAllah Bismillahirrahmanir wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Sesepuh Bini sepuh Bapak R.W. Asmani Bapak Roshad Bapak Roshad Bapak RT Bapak Dedy Juga Ustadz Nasrihun Ustadz Anies Juga Senior saya Bapak Haji Johan Katanya ada Senior Suka Ibu Ibu Dan adik-adik semuanya Marilah Pertama kita bersyukur Kita masih Diberi umur panjang Rasulullah Muhammad S.A.W Kalau Akhir Ramadhan Beliau Berdoa Berdoa Allahumma La taja'al Akhiral ahdi Min syiamina Iyah Fa'in ja'altahu Faja'alni Marhuman Wa la taja'alni Mahruman Ya Allah Ya Allah Kata Rasul Jangan engkau Jadikan Ramadhan ini Menjadi Akhir Dari Hidup kami Kalau sekiranya Ramadhan ini Menjadi akhir Akhir dari hidup kami Jadikan kami semua Menjadi hambamu Yang engkau Kasihi Jangan Menjadi hambamu Yang soan Kehadapanmu Dengan tangan Kosong Itu doanya Rasulullah Maka Saya doakan Semuanya Warga RW Berapa ini 14 RT Sekawan RW 14 RT Sekawan Ini Semuanya Semoga panjang umur Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bisa bertemu Dengan Ramadhan Lagi Serta Bisa Menjadi Pribadi Yang kedepan Lebih baik Lagi Amin Ya Rabbal Alamin Serta Banyak anak-anak Disini Kita doakan Anak-anak Ini Ada yang Pinter-pinter Pake airbana Bisa nyanyi Bisa ngiringi Sair tanpa waton Ya Rasulullah Bisa gak Bisa ya Nanti aja Tapi Saya doakan Adik-adik Ini semuanya Nanti menjadi Orang sukses Semuanya Ada yang Jadi Gubernur Ada yang Jadi presiden Ada yang Jadi Menteri Pokoknya Jadi apapun Yang penting Soleh Dan soleh Amin Ya Rabbal Alamin Saya diberikan Waktu 30 menit Nanti Molor-molornya Yang 45 menit Tidak sampai Sejam Kemarin Di Pak Haji Johan Itu Saya ngantuk Ngantuk Ternyata Saya lihat 1 jam 12 Saya berdosa Pak Haji Johan Sekarang Insya Allah Saya gak ngantuk Gak seperti kemarin Maka siap-siap Karena waktunya Hanya 30 menit Atau 40 menit Saya hanya Akan ngajak Nyanyi Saja Nyanyi Yang ada Ngajinya Mau? Nyanyi Yang ada Ngajinya Sebelum itu Perlu kita bahas Halal bihalal ini Intinya Ya Silatur Rahim Kalau ada yang bilang Halal bihalal Gaonok dalili Ada Karena cantolanya Dalilnya ke Silatur Rahim Di dalam surah Ar-Ru'at Mbak Anies itu Apal Di dalam surah Ar-Ru'at Ayat 21 Itu Tanda-tanda Orang yang cerdas Antara lain Adalah Walladina Yasilunama Amarullah Biayusor Yaitu orang-orang Yang menyambung Apa yang Allah Suruh menyambung Nah Menyambung Yang diperintahkan Oleh Allah Yang diajarkan Oleh Rasulullah Bahkan Rasulullah Mengatakan Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah Dia menyambung Silatur Rahim Silatur Rahim Menyambung Tali persaudaraan Karena Hakikatnya Kita semua Ini berasal Dari Rahim Yang satu Yaitu Rahimnya Mbah Hawa Di dalam Rahim Itu Dulu Waktu Istri saya Hamil Anak yang pertama Saya takut Kayak apa Yoh Engkau Nek pas Nelahir Untuk menghilangkan Ketakutan Saya Saya baca Baca buku Nah Di dalam buku Ada yang Saya baca Ternyata Bayi Di dalam Rahim Itu Nek kademen Sengangetno Kiriman Dari ari-ari Dari Dari Plasenta Nek kademen Ya dari situ Dia Dikirim kehangatan Nek kehangatan Ya dari situ Yang mendinginkan Nek lapar Ya dari situ Makanan dikirimkan Nek haus Ya dari situ Minuman diberikan Artinya di dalam Rahim itu Aman Nah Maka kalau kita Bersilaturahim Ini Mengajak Kita itu Seperti berada Di rahim Ibu itu Dalam kondisi Aman Bayi itu Saat mau Dilahirkan Itu ragu Bertanya Kepada Malaikat Malaikat Kalau aku Di dalam Rahim Ibu itu Aman Ada Sedulurku Yaitu Ari-Ari Dia Membackup Aku Kademen Dianget Nanti Kalau aku Sudah lahir Ke bumi Apa Yang menghangatkan Saya Maka Dijawab oleh Malaikat Ada Nanti Ada Di dunia Itu Yang melebihi Malaikat Siapa Ibumu Jadi nanti Kamu Tenang aja Keluar aja Ke bumi Itu rahim Allah 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 Muhammad Allah Ya udah Gak apa-apa Saya tanya Kepada Warga RW 14 RT4 Ada Yang Pernah Mengikuti Pemakaman Nguber Jenazah Ada Sering Kalau ibu-ibu Mungkin jarang Gak apa-apa Ibu-ibu Sekali-kali Ikut Sekali-kali Hukumnya Makro itu Karena ibu-ibu Itu Biasanya Istris Maka asal Tidak istris Gak apa-apa Sekali-kali Biar melihat Orang dikubur Itu seperti apa Nah Orang dikubur Itu Biasanya Disakseni Bagaimana Menurut Bapak Ibu Jenazah ini Baik Atau jelek Terus kita Jawabnya apa Baik Baik Apa Baik Baik Jelek Apa Baik Baik Boleh Enggak kita Ngomong Gitu Boleh Karena itu Hakikatnya Bukan Kesaksian Tapi Doa Jadi Walaupun Preman Seperti apa Terus Sampai Lihat Hidupnya Kemarin Itu Nakal Misalkan Gitu Terus Pak Modenya Bilang Begitu Jenazah Ini Baik Atau Jelek Sampai Bilang Baik Baik Asal Dia Beragama Baik Karena Itu Adalah Doa Nanti Saya Kalau Enggak Salah Saya Bawa Buku Untuk Nalkin Nanti Ada Dua Malaikat Datang Kepada Sampean Hei Jenazah Jangan Takut Karena Itu Adalah Makhluk Seperti Sampean Itu Ditujukan Kepada Mayat Tapi Aslinya Nasihat Untuk Kita Nah Yang Terakhir Man Ahuka Sopo Dulur Maka Jawabnya Adalah Muslimin Muslimat Setulur Maka Saya Bertanya Kalau Sampean Hidup Ini Antara Sesama Warga RW 14 RT 4 Ini Tidak Rukun Kira-kira Ketika Ditanya Malaikat Itu Bisa Jawab Ata Tidak Bisa Jawab Ata Tidak Pada Saat Itu Sudah Tidak Butuh Orang Pinter Tapi Butuh Orang Yang Di Dunianya Bagaimana Kalau Di Dunianya Rukun Walaupun Tidak Bisa Bahasa Arab Malaikatnya Tanya Bahasa Arab Bisa Jawab Tapi Walaupun Hidupnya Bisa Bahasa Arab Tapi Hidupnya Tidak Rukun Tidak Bisa Jalan Maka Yang Penting Kita Punya Iman Halal Bihalal Ini Yang Diundang Jangan Hanya Orang Islam Saja Orang Agama Lain Juga Harus Diundang Karena Kita Hidup Ini Salahnya Bukan Bukan Hanya Kepada Orang Islam Saja Ada Tetangga Yang Non Islam Diundang Tidak Nah Harus Harus Diundang Karena Kita Itu Salahnya Jangankan Manusia Andaikan Semut Bisa Bicara Sampai Kasih Undangan Semut Bewing Anakmu Sampai Undang Halal Bihalal Dan Halal Bihalal Itu Pak Bu Yang Utama Adalah Halal Bihalal Terhadap Diri Kita Sendiri Kepada Orang Lain Itu Nanti Asal Kita Sudah Bisa Halal Bihalal Dengan Sendiri Diri Sendiri Damai Dengan Diri Sendiri Insyaallah Ngadepi Siapapun Damai Tapi Kalau Kita Dengan Diri Sendiri Itu Tidak Damai Maka Ngadepi Siapapun Pun Akan Rawan Dan Sulit Untuk Damai Jadi Untuk Bisa Damai Dengan Tonggo Itu Diri Dulu Yang Harus Dibereskan Nabi Adam Itu Begitu Turun Ke Bumi Beliau Punya Problem Problem Apa Kangen Iske Pengen Ketemu Ibu Hawa Gak Bisa Nabi Adam Diturunkan Di India Ibu Hawa Diturunkan Di Jidda Maka Disebut Jidda Namanya Mbah Mbah Hawa Jauh India Ke Jidda Sedang Di dunia Hanya Ada Dua Orang Tok Ibarat Pak Haji Johan Dengan Ibu Haji Rok Mawati Terpisah Gak Ketemu Ketika Beliau Masih Menyalakan Setan Menyalakan Mbah Hawa Nyalakan Gereneng Gerenengi Adam Mbah Adam Nyalakan Mbah Hawa Gak Ketemu Ketemu Tapi Begitu Beliau Mengatakan Begini Rabbana Ya Rabbana Dholanna Anfusana Wa Ilham Taufir Lana Wa Tarhamna Lanakun Nanna Minal Khosirin Itu doanya siapa itu? Doanya siapa dek? Doanya Nabi Adam Sama Ibu Hawa Ya Allah Kata Ibu Hawa Yang salah bukan Adam Ya Allah Tapi saya Ya Allah Yang salah bukan Hawa Tapi saya Kata Mbah Adam Akhirnya ketemu Artinya apa? Hidup kita ini Kalau masih rajin Menyalakan orang lain Maka jangan harapkan Solusi itu kita dapatkan Solusi itu bisa kita dapatkan Secara maksimal Dan dengan damai Kalau kita sudah bisa berdamai Dengan diri kita sendiri Ojo seneng Seneng nyalano Uwong Jarenik gustur Kelawan konco Dulur lantonggo Kan pada rukun Ojo Dersilom Ikusunai Rasulkan mulia Nabi Muhammad Panutan kita Nabi Muhammad Panutan kita Kita jangan kejam sama tetangga Kalau sampean sakit Yang tahu pertama bukan sodara sampean Yang tahu pertama bukan bos sampean Tapi tetangga sampean Kenapa saya tadi bertanya apakah ibu-ibu pernah mengantarkan jenazah Karena begini Orang kalau di dalam kuburan Begitu selesai Poconge Udari Dilepas talinya Atas dilepas Bawah dilepas Pipinya ditempelkan tanah Dihadapkan ke barat Senda ke begini Ini mengingatkan Kalau kita sholat juga Allahu Akbar Wongiku ojo Sombong-sombong Karena kita pada akhirnya akan begini Kita akan mati Jadi kalau ada orang hidup Enggak rukun Itu sombong Koyok-koyok Enggak bakal Mati Padahal kita mati Allahu Akbar Diingatkan Maka kalau kita lihat orang Masukkan ke liang lahat Ya Allah Dia sendirian Habis itu ditutup tanah Secara kasat mata Orang kalau kita lihat Di kuburan itu Ditutup tanah Gelap apa tidak? Gelap apa tidak? Tidak Bagi yang beriman Tapi gelap Bagi yang Tidak beriman Salah satu Iman adalah Meyakini Bahwa alam kubur itu ada Akhirat itu ada Jadi Mbak Buyut kita yang sudah meninggal itu Sampai detik ini Belum sampai di akhirat Masih di alam Barza Masih di alam Barza Kalau kita habis Singkat Singkat-singkat itu Koyong tindiin Di alam Barza Tapi ada nyanyi Siapa yang tahu Siapa yang tahu lagu suci dalam debu Ada yang tahu? Mbak-mbak Tahu ya? Nah Saya jujur saja Kan gini Itu lagu bukan lagu cinta kepada cewek Tapi lagu mengingatkan kita nanti di alam Barza Kalau kita percaya bahwa alam Barza itu ada Alam Barza itu ya alam kubur Apa dasarnya di Al-Quran ada? Wa miwara'ihim barzahun ila yaumi yubatun Orang-orang yang mati itu belum sampai di akhirat Mereka ada di alam Barza Sampai nanti ada hari kebangkitan Mereka di sana menunggu doa-doa anak-anaknya Nah ada lagunya Suatu hari nanti Pastikan bercahaya Pintu akan terbuka Kita langkah bersama Di situ kita lihat Bersinarlah hakikat Debu jadi permata Hina jadi mulia Maksudnya Bagi orang yang beriman Yakin bahwa nanti setelah mati Kita akan ke alam Barza Walaupun ditutup tanah Tapi nanti padang Bersinarlah cahaya Gak gelap Walaupun secara kasat mata Pakai ainun naghori Mata lahir kita Melihat Ya gelap lah Gelap lah Ketutup tanah kok Tapi karena dia beriman Pintu akan terbuka Terbuka alam Barza itu Maka di sana ada sinar Nah Di situ Kita lihat Bersinarlah hakikat Apa? Debu jadi permata Artinya apa? Perbuatan baik kita Di alam Barza Jadi permata Jadi teman Makanya kalau yang ahli-ahli Al-Quran Biasanya adik-adik Kalau membaca Al-Quran Adik Naji Tpki gak adik-adik? Nah Di Tpki kan biasanya diajarkan begini Allahumma ja'alil Al-Quran Alana fid dunya korina Ya Allah Al-Quran yang saya baca ini Jadikan di dunia ini Sebagai temanku Wafilqaberi Mu'nisa Dan di dalam kubur Menjadi pendamping Yang menyenangkanku Bismillahirrahmanirrahim Tidak satu ngitungnya Tapi bak sendiri Alif sendiri Sim sendiri Mim sendiri Alif lagi Lam lagi Lam lagi Hak lagi Masya Allah Banyak Maka orang yang bacanya tidak lancar Justru temannya banyak Karena dia bacanya berulang-ulang Itu malah temannya banyak Jadi kalau sampai membaca Al-Quran Nanti di alam Barza Dia hadir Jadi teman Jadi jenazah itu Walaupun ditutup tanah Kelihatannya Tapi dia bahagia Karena ditemani Amal-amal baiknya Apalagi Pak RW Pak RT Wah pahalanya banyak ini Semua yang diayomi Akan jadi teman Panjendengan Jadi lakukan tugas Jadi lakukan tugas RT RW Sebagai bapak rumah tangga Sebagai ibu rumah tangga Lakukan Perbuatan baik Baik walaupun sebesar biji derroh Sebiji atom Lebih kecil daripada debu Nanti Hoi roi yaro Akan nampak Menjadi teman kita Jadi jangan khawatir Bagi kita yang baik Nah kelihatannya Tapi nanti di alam Barza Mulia Maka adik-adik Keluar apa Ibu-ibu Yang ibunya sudah Tilar Yang bapaknya sudah Tilar Sering-sering dikirimi Fateha Di alam Barza itu Masih berlaku Yang sudah tidak berlaku Nanti Kalau sudah Kiamat Kemudian pengadilan Sudah dibuka Sudah gak berlaku Didoakan kayak apa Sudah gak masuk Karena orang Sudah sibuk ngurusi Dirinya masing Masing Tapi sekarang Masih Masih menerima Itu bagi Yang beriman Kalau yang tidak beriman Berlagulah Lagu Romerama apa Sebujur Bangkai Nah saya gak nyanyi-nyanyi aja Biar gak ngantuk Kalau selama Ini Diri Berhiaskan Emas Intan Permata Bermandi Cahaya Mana Pak Cik Johan Bisa gak Lanjutkan Tetapi Kali Ini Di dalam Kupuran Gelap pekat Mencekam Tanpa Seorang Seorang Teman Terputuslah Pergaulah Terbujurlah Sendirian Diri terbungkus Nah pada Diri terbungkus Sekian Kapan Kalau yang Beriman Lagunya Tadi Suci dalam Debu Tapi bagi Bagi yang Tidak Beriman Walaupun Di Dunianya Itu Rumahnya Bagus Mobilnya Keren Karena Tidak Beriman Bahwa Alam Barzah Ada Akhirnya Hidupnya Seenak-enak Dewi Aku Suge Kok Gak Butuh Tenggo Aku Pinter Kok Gak Bodoh Bodoh Misalkan Sombong Begitu Wess Gak Tegur Sapa Gak Wawah Sampai Koncoi Dikuat-kuat Egois Maka Walaupun Selama Ini Itu Terang Benderang Hidupnya Tapi Begitu Masuk Di Alam Barzah Berlakulah Firman Allah Aku Opo Jare Panyonone Kawuloku Nek Kawuloku Mengira Bahwa Alam Kubur Tidak Ada Alam Kubur Itu Bukan Kuburan Alam Kubur Kalau Kubur Ya Itu Yang Ada Maisah Itu Bukan Kuburan Tapi Alam Kubur Jadi Orang Yang Mati Walaupun Tidak Dikubur Yang Hilang Hilang Itu Tidak Dikubur Tetap Melalui Proses Alam Kubur Atau Alam Barzah Disitu Karena Dia Menduga Atau Meyakini Atau Tidak Yakin Bahwa Alam Barzah Itu Ada Begitu Sudah Mati Lebih-lebih Setelah Ditimbun Tanah Ya Gelap Begat Menjegam Tanpa Seorang Teman Ada Si temannya Tapi Teman Amal Jeleknya Sehingga Amal Amal Jeleknya Itulah Yang Menjadi Teman Yang Menyeramkan Sampai Kalau Mimpi Enak Mimpi Yang Indah Apa Mimpi Yang Seram Mimpi Indah Kalau Mimpi Indah Pas Poso-poso Kok Mimpi Minum Es Degan Langsung Antet-antet Es Degan Tapi Poso-poso Kok Mimpi Digigit Macan Sakit Bener Saya Itu Anak Saya Namanya Ratu Itu Tidur Tidur Orang Turu Turu Jadi Tau-tau Saya Mimpi Kayak Kelelep Aku Isong Langit Tapi Aku Kelelep Mimpi Ternyata Hidung Saya Sama Mulut Saya Ditutup Sama Ratu Mimpi Saya Kelelep Alam Nyata Hidung Ditutup Bibir Ditutup Mulut Ditutup Ternyata Di alam Mimpi Kayak Weng Kelelep Saya Tanya Tuh Kenapa Kamu Begituin Ayah Habis Ayah Ngorok Jadi Ngorok Ditutup Nah Nanti Di alam Barzah Itu Ibu Bapak Kita Seperti Orang Tidur Kalau Mereka Kalau Mereka Kita Kirimi Doa Yang Baik Mereka Selama Hidupnya Melakukan Kebaikan Maka Di alam Barzah Itu Terang Benderang Dan Temannya Banyak Temannya Yang Menyenangkan Tapi Kalau Selama Hidup Kita Tidak Menghimpun Amal Perbuatan Yang Baik Maka Di alam Barzah Pun Kita Akan Seperti Orang Yang Mimpi Seram Nah Maka Dari Itu Halal Bihalal Ini Mari Kita Kosong Kosong Jangan Mentang Mentang Benar Terus Begini Konoseng Salah Aku Tidak Salah Itu Berarti Meniru Setan Apa Bedanya Malaikat Dengan Setan Kalau Malaikat Nemui Apa Saja Kalimat Yang Diucapkan Subhanallah Tapi Kalau Setan Nemui Apa Saja Yang Diucapkan Pertama Aku Kalau Malaikat Subhanallah Kalau Setan Aku Bedanya Apa Kalau Yang Diucapkan Aku Ujung Ujung Suudan Dan Kemudian Gelap Tapi Kalau Subhanallah Ujung Ujung Husnudan Dan Kemudian Menyenangkan Contoh Waktu Setan Setan Diperintahkan Hormat Kepada Nabi Adam Setan Malaikat Dikumpulkan Kemudian Dikomando Semuanya Kepada Adam Hormat Semuanya Hormat Yang Tidak Hormat Siapa Ya Yang Tidak Hormat Setan Ketika Ditanya Oleh Allah Di Al-Quran Ada Kenapa Sampai Yang Tidak Hormat Jawab Kanya Apa Aku Jadi Orang Kalau Sudah Ngomongnya Aku Aku Peteng Setan Jadi Kita Jangan Niru Setan Biar Tidak Kayak Setan Karena Manusia Kalau Sudah Meniru Kelakuannya Setan Ya Setan Kata Siapa Kata Allah Lanjutnya Apa Minal Jinnati Wannat Jinnah Itu Setan Kak Ketok Ya Allah Lindungi Aku Supaya Hatiku Ini Tidak Penuh Was-was Dari Kodaan Yang Suka Bikin Was-was Siapa Minal Jinnah Dari Setan Yang Tidak Nampak Wannas Dan Setan Yang Nampak Menungso Disebut Setan Nampak Maka Setan Yang Nampak Ya Aku Tidak Aku Coba Saya Pernah Dipanceng Pernah Dipanceng Sholat Di Masjid Orangnya Tidak Kenal Saya Saya Juga Waktu Itu Karena Pergi Acara Biasa Pakai Kaos Kemudian Sholat Pas Duduk Rodok Wiritan Rodok Suwe Begini Ditendang Tendang Sama Marboti Pak Masjid Sudah Tutup Pak Saya Menjobo Pak Dari Marboti Coba Coba Waktu Waktu Terus Aku Begini Loh Kau Nggak Ngerti Aku Ini Wang Kementerian Agama Kau Nggak Ngerti Aku Ini Akrape Akrapanegus Yani Misalkan Gitu Aku Terus Kau Nggak Ngerti Aku Ini Ustadz Marah Tidak Kita Marah Gelap Maka Warga RW 14 RT 4 Jangan Menghadapi Hidup Ini Dengan Mengedepankan Kata Aku Wah Aku Nggak Salah Kok Kono Yang Salah Nggak Ketemu Ketemu Kalau Itu Yang Kita Pegang Padahal Kita Ini Berharap Saya Tanya Orang Yang Tidak Mau Memaafkan Orang Lain Punya Dosa Tidak Punya Dosa Kalau Punya Dosa Berharap Diampuni Allah Apa Tidak Kalau Berharap Diampuni Allah Seng Gampang Nyepuro Ibu Ibu Kalau Diceramai Bapak 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 Kan Senangannya Mau Ido Mau Ido Awamu Itu Jangan Ngomong Gini Aku Tidak Salah Bapak Bapak Apa Ibu Ibu Ceramai Medina Bapak Bapak Ceramai Satu Minggu Pisan Mari Kalau Dihomeng Bapak 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 Montul Pikirani Aku Itu Senggolek Nodowe Wah Peteng Tidak Peteng Supaya Tidak Peteng Mari Kita Niru Kebiasaannya Malaikat Kalau Kebiasaannya Setan Begitu Disuruh Hormat Kepada Nabi Adam Aku Lu Ape Timang Adam Aku Digawet Teko Geni Bersih Adam Digawet Teko Tanah Kotor Aku Lu Ape Coro Umur Aku Lebih Senior Coro Pinter Aku Bahkan Gurunya Malaikat Aku Terus Itu ada Di dalam Ana Khairu Minhu Pokoknya Aku Akhirnya Menusos Sing Niru Ngomongi Aku Waktu Musa Menasehati Nabi Musa Menasehati Fir'un Apa Loh Kok Nasihati Aku Aku Pengeramu Fir'un Bahkan Mengaku Pengeram Gelap Maka Mari Kita Tiru Malaikat Coba Kita Lihat Di Al-Quran Ketika Malaikat Diperintah Apa Yang Dibaca Malaikat Malaikat Selalu Bertasbih Misalkan Malaikat Izrael Izrael Cabut Nyawanya Siapa Yang kena Gijun Cabut Cabut Nyawanya Fulan Malaikat Langsung Laksanakan Langsung Laksanakan Karena Malaikat 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 Itu Selalu Tidak Pernah Mengingkari Perintah Dan Selalu Mengikuti Perintah Yang Dibaca Subhanallah Artinya Apa Malaikat Walaupun Yang Dicabut Itu Istrinya Sedang Hamil Anaknya Masih Kecil Kecil Dilaksanakan Dengan Malaikat Kenapa Dilaksanakan Karena Di dalam Pikirannya Malaikat Perintah Allah Pasti Didasari Dengan Kehendak Suci Subhanallah Allah Maha Suci Gak Mungkin Salah Tak Laksanak Gak Protes Maka Ibu Ibu Kalau Dinasehati Bapak Bapak Dengarkan Saja Pasti Di balik Nasehat Ini Ada Maksud Baik Allah Bapak Bapak Juga Begitu Seperti Saya Kemana Mana Cerama Begini Di rumah Belum Tentu Istri Saya Juga Selalu Manut Kadang Kadang Juga Nasehati Saya Nah Kalau Saya Aku Ceramai Gelap Tidak Gelap Tapi Begini Kok Bojoku Nasehati Aku Pasti Allah Mempunyai Rencana Yang Suci Yaitu Biar Saya Tidak Sombong Nah Tidak Gelap Enak Jadi Bapak Ibu Dengan Tetangga Menemui Apa Saja Yang Tidak Cocok Selalu Katakan Pasti Di balik Semua Ini Ada Rencana Suci Allah Ituloh Makna Subhanallah Dan Kita Sudah Dilatih Satu Bulan Penuh Meniru Malaikat Malaikat Tidak Makan Kita Tidak Makan Waktu Puasa Malaikat Tidak Minum Kita Tidak Minum Malaikat Tidak Berstubuh Kita Tidak Tapi Karena Kita Manusia Maghrib Dikongon Batal Itu Sekedar Sebagai Tanda Apa Itu Mengerja Mengerjasamakan Nafsu Kita Supaya Niru Malaikat Tidak Niru Setan Kalau Niru Malaikat Bertasbi Subhanallah Husnudon Dengan Semua Yang Ada Ini Kok Anakku Nakal Oh Benek Aku Dikongon Istighfar Kayak Gitu Kenapa Kok Nakal Anak Diomeng Terus Nakal Diomeng Maring Ketadaan Nakal Tambah Nakal Jadi Diomeng Nakal Dituturi Sampai Sekolah Anakku Sampai Dari Ini Koyok Ini Ayo Ayo Bareng Bareng Ayah Gini Gini Hati Sihati Saja Dengan Bertasbi Jangan Aku Aku Sampai Aku Aku Melarati Gara Gara Kon Hancur Dimana Saja Kalau Kita Aku Hancur Makan Kesimpulannya Nafsu Kita Ini Akan Beres Kalau Kita Kerjasamakan Dengan Malaikat Yaitu Nafsu Yang Diajak Bertasbi Akhirnya Menjadi Nafsu Mutmain Mutmain Nanti Kalau Nafsu Mutmain Itu Apa Nafsu Yang Membuat Pelakunya Menjadi Apa Namanya Tenang Ya Ayatuhan Nafsul Mutmain Irji'i Ila Rabbiki Radiyatam Marziyah Fadkuli Fi Ibadi Wadkuli Jannati Engkau Selalu Bertasbi Berarti Engkau Tuhan Kan Bukan Nafsu Busuk Tapi Allah Engkau Maka Insyaallah Hidupmu Akan Tenang Kata Allah Tapi Kalau Kita Mengikuti Nafsu Kita Mengikuti Gayanya Setan Yang Selalu Ngomongnya Aku Aku Bener Konsing Salah Ya Nanti Menjadi Nafsul Ammaro Bissu Jatuhnya Suudan Dan Pasti Gelap Semoga Warga RW 14 RT 4 Ini Bisa Mengerjasamakan Nafsunya Dengan Malaikat Sehingga Bisa Membangun Disini Katanya Belum Ada Masjid Musolah Bisa Diganti Masjid Amin Kalau Dari Musolah Jadi Masjid Itu Berarti Bangun Itu Butuh Nafsu Tapi Nafsu Yang Kita Kerjasamakan Dengan Malaikat Dengan Niat Baik Nyekolah Anak Itu Nafsu Tapi Nafsu Yang Kerjasama Dengan Malaikat Maka Mari Halal Bihalal Ini Pertama Yaitu Halal Bihalal Ambe Awai Dewi Sing Gampang Nyepuro Nawong Lio Karena Halal Bihalal Diawali Dengan Puasa Puasa Itu Tujuannya Membentuk Peribadi Yang Takwa Dan Jiri-jiri Orang Yang Bertakwa Antara Lain Adalah Gampang Memaafkan Semangat Rukun Kita Selama Ini Mendolimi Diri Kita Di Dalam Diri Kita Ini Ada Jiwa Ada Tapi Kita Sering Ngobris Badan Daripada Jiwa Kalau Lapar Cepat-cepat Makan Kalau Haus Cepat-cepat Minum Pengen Dolan Langsung Dituruti Badan Terus Tapi Jiwa Jiwa Ini Seneng Rukun Kalau Nafsu Seneng Tukar Tukaran Apalagi Dipengaruhi Setan Jiwa Ini Seneng Damai Seneng Ramah Dengan Orang Tapi Kalau Nafsu Seneng Marah Maka Jangan Diikuti Nafsu Yang Bekerjasama Dengan Setan Tapi Ikuti Nafsu Yang Bekerjasama Dengan Malaikat Semoga Kita Semua Ada Dalam Suratil Mustaqim Suratil Lathina Anhamta Alayhim Wairil Mawthubi Alayhim Walad Wallin Al-Fatiha Orang Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Rohman Ar-Rahman 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 Makan Ustaz Nasihkan $2 Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Subhanalabadilabad Alladhi fartis somad Alladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Inna nas'aluka ya Allah Antaja'alaka Antaja'alana ya Allah Hadal jam'iyah Jam'iyan marhuman Watafaruqona min ba'di Tafaruqon maksuman Inna nas'aluka ya Allah Salamatan fitin Wa'afiyatan fil jasad Wabarakatan fil rizqi Waziyadatan fil ilmi Watawbatan qabla'al maut Warahmatan warahatan Wasyahadatan indal maut Wa ma'afiratan ba'dal maut Rabbana gfirlana dhunubana Wa kafir anna sayyiatina Watawafana ma'al abrar Allahumma ya Allah La taja'al akhiral ahadi Min siya'mina iyyah Fa'in ja'altahu Faja'alni marhuman Wa la taja'alni Mahruman Rabbana dhulamna anfusana Wa ilam tawfirlana Wa darhamna Lanakunanna minal khasirin Fawfirlana dhunubana ya Allah Wa kafir anna sayyiatina Watawafana ma'al abrar Ya Allah ridhoilah acara halal bi halal warga RW14 RT4 ini ya Allah Sehingga menjadi acara yang penuh kemanfaatan Penuh keberkahan Penuh semangat kerukunan diantara warganya Sehingga bisa membangun bersama-sama Membangun kebaikan demi kebaikan ya Allah Membangun kemanfaatan demi kemanfaatan ya Allah Sehingga warga RW14 RT4 ini ya Allah Menjadi warga yang kau ridhoi ya Allah Warga yang sukses dunia akhirat ya Allah Warga yang cita-citanya engkau kabulkan Warga yang bila mempunyai masalah engkau tolong Segera engkau tolong Engkau beri solusi ya Allah Sebesar apapun hutangnya Semoga engkau segera memberikan rezeki yang banyak Sehingga bisa melunasi semuanya ya Allah Sembuhkanlah yang sakit ya Allah Panggil jiwanya menjadi pribadi yang baik Kalau ada yang nakal ya Allah Dan yang sudah baik Jadikanlah lebih baik lagi ya Allah Kesimpulannya Mari kita kerjasamakan nafsu kita dengan malaikat Jangan kerjasamakan nafsu kita dengan Syaitan Kalau malaikat bertas B Husnudhon Dan sukses Kalau setan Aku Ego Suudhon Dan bejat Na'udhubilamin Zalik Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh